assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman selamat pagi ini aku mau mau ngawatin teman teman mau ngawatin sakura lokal sakura lokal sakura lokal sakura lokal ini rencana aku mau ngawatin untuk nantinya nambah percabangannya, biasanya kalau udah bulan ini dipotong dipotongin nah itu dari selah-selah daun ini dia akan keluar cabang banyak banget nanti jadi untuk bumper cepat atau membuat rimbun membuat rimbun dan sakura lokal ini dengan cara dibodolin semua di pruling mpung masih pagi ini teman teman belum berangkat kerja jadi ada kesempatan buat ini gak mati sebentar sekarang kita habisin dulu nih daun-daunnya ini sebenarnya potongan akar teman teman jadi dulu pas aku dapet ini akar paling bawah aku tanem ternyata hidup ini aku kira udah gak hidup ya teman teman karena emang akarnya gak akar gak begitu pagi ini emang setengah juta aku buang tadinya tapi ternyata bagus ya udah buat buat bunyi saya ya ngame kalau udah dipotong gini biasanya pertumbuhan tunas baru itu lebih cepat teman teman jadi kalau teman teman ada memang harus dipotong aja di abis di abis ini bimbing biar nanti tumbuh tabang lagi yang lebih banyak tapi miesz. bumbu nyari ini di bawah Di bawahnya ada, aku tancikan pohon murbei, langsung sidup. Ini dua pohon ini biar, kalau dalam satu pot ada dua pohon itu biar bisa bercengkrama. Bisa bercerita, saling bercerita. Ini sudah selesai kawat. Ini buat bentuk saja, bentuk dasar dulu. Ini untuk kawat, teman-teman kalau tidak ada kawat bonsai, kalau ada kawat bonsai, bisa gunakan kawat yang ada di toko bangunan. Itu yang ukurannya kecil, itu ringan juga untuk tepukannya. Ini tidak apa-apa. Sementara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, teman-teman. Terima kasih. Salam satu hobi.